Peredaran rokok polos atau tanpa pita cukai saat ini terus meredak. Pertugas kantor B dan Cukai Kudus Jawa Tengah kembali menyita ribuan bungkus rokok polos tersebut yang diselundupkan melalui jasa titipan kilat. Rokok-rokok yang disita diantaranya bermerek Freedom, Consistee, dan Andalus yang terdiri dari rokok sigaret kretek, mesin, dan sigaret kretek tangan. Rokok-rokok tersebut dikirim dengan menggunakan satu truk box milik jasa titipan kilat terkemuka, PJTDC. Pertugas kantor B dan Cukai Kudus Jaini Rasidi menyatakan, rokok-rokok ilegal tersebut rencananya akan diedarkan ke wilayah Jakarta dan Cirebon serta beberapa wilayah lainnya di Jawa Barat. Akibat tindakan ini negara dirugikan puluhan juta rupiah. Meski secara nominal kerugian saat ini tidak terlalu signifikan, namun aktivitas seperti ini hampir tiap minggu kerap dijumpai petugas. Jika dikalkulasikan kerugian yang diderita negara jumlahnya bisa sangat signifikan, bahkan peredaran rokok polos itu kini makin marak di daerah-daerah seperti sentra rokok, seperti wilayah Muria, Kudus, Jepara, Pati, dan Renang.